Oke, halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya Soleh Grounds Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat teks atau tulisan berada di tengah cell pada tabel Microsoft Word Bagi teman-teman semua yang kesulitan, teman-teman bisa ikuti atau simak video tutorial berikut ini Sudah saya berikan contoh tabel ya, seperti yang ada di layar seperti ini Nah ini kan teks atau tulisannya berada di atas garis ya Dia tidak berada di tengah-tengah cell Nah nanti kita juga akan belajar berdasarkan kasus ya Sudah mengikuti tutorial tetapi kok tidak berubah Nanti kita akan kupas semuanya Dimana letak kesalahan dari teman-teman semua Oke langsung saja, kita ambil contoh disini ya Kita bisa blog terlebih dahulu Kita ambil dari nomor 4 Kemudian Kita bisa blog ya, yang dari 5 dulu 5 ke bawah Kita bisa blog Kemudian teman-teman silahkan pergi ke layout Tabel tools ini akan aktif kalau kita sedang mengoperasikan atau mengklik tabelnya Seperti ini kan tidak aktif tabel toolsnya Tapi kalau kita sudah blog Sudah kita klik tabelnya dia akan aktif Kemudian teman-teman masuk ke menu layout Di bagian align ini teman-teman silahkan cari yang align center live Atau ke tengah juga bisa Teman-teman sesuai kebutuhan ya Mau seperti apa nanti bentukannya Pilih yang ini saja Nah kalau untuk nomor 5 sampai 10 berhasil Kita coba dari 1 ke 4 Kita lakukan cara yang sama Padahal dia sudah masuk atau sudah terpilih align center live Kenapa? Karena ini teman-teman biasanya mungkin sudah mengatur dari jenis paragrafnya Kalau teman-teman menjumpai kasus seperti ini Teman-teman tinggal blog Kemudian teman-teman cek di bagian home Di bagian spasi ini Nah disini kan 1,5 Teman-teman ubah menjadi 1,0 Atau teman-teman bisa klik ini Paragraf tanda panah ini Nah kemudian teman-teman pastikan Before afternya 0 Line spacingnya teman-teman pilih yang single Kemudian klik ok Nah jadi sekarang berhasil Dia berada di tengah Jadi kasusnya seperti itu Karena dia ada line spacingnya ya teman-teman Nah Oke Jadi seperti itu Semoga tutorial ini bermanfaat Tuh teman-teman semua Jadi tipsnya Kalau teman-teman ingin merubah Dari ukuran tinggi cell Teman-teman tuh Blog Kemudian masuk ke menu layout Kemudian teman-teman nih Di bagian cell size Di heightnya teman-teman tinggal naikkan saja Jangan pakai yang ini Jangan pakai spacing ini Nah tuh jadinya dia naik lagi Seperti itu teman-teman Oke Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Minta dukungannya untuk like Comment dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita Sampai jumpa di pertemuan kita Sampai jumpa di pertemuan kita